Hai Oke kita bikin video nih sekalian pengetesan mobil yang kemarin ini diganti sinkromes kita masih murid-murid kita coba ini ya transmisinya itu nama samaran ya itu nama samaran jadi nah ini transmisinya sudah mulai enak ya udah enak jadi kemarin kan pertama kali naik di video itu memang agak keras tapi lama-lama enak ya enggak terlalu enggak keras lagi karena mungkin kan kalau baru ya masih belum belum ngepas ya belum gigit atau belum matching atau belum apalah gitu sekarang udah enteng ya Hai jadi udah ya enggak sekeras kemarin itu masih normal seperti mobil saya dulu juga mirip-mirip kayak gini memang tidak seenak di 306 atau 406 mirip STI itu enak ngopernya yang tipe itu itu transmisinya tipenya eh aduh apa bebe 3b4 ya Oh ini kan ma nih tipenya jadi memang beda tipe si tipenya 405 306 sama 406 itu satu tipe itu pakenya BM4 itu enak ya ngopernya tuh mantap lah gitu jadi enteng ngopor-ngopor tuh paling enak tapi ke-206 banyak keluhan ya agak keras gitu kalau yang biasa di 306 ke 406 pasti ngerasain 206 agak keras atau 307 juga agak keras gitu ya tapi kalau di 207 yang manual ya lebih diantaranya lah gitu ya lebih enak dari banding yang 307 seperti itu karena mungkin beda tipe transmisi ya saya belum tahu yang 206 tipe 207 tipe transmisinya apakah masih ma atau sudah ganti saya belum dapat informasi belum nyari-nyari di Google ya untuk tipe transmisinya yang pasti sekarang ini udah bisa ngopor dengan cepat kalau kemarin ngopor dengan cepat itu bunyi pasti krek gitu ya atau ngopor di RPM yang agak tinggi itu agak keras suaranya kayak gitu kalau sekarang belum ngopor ya mau di video tadinya karena disitu masih ini jadi kalau RPMnya agak tinggi kemarin nggak berani karena ini akan bunyi gitu jadi sekarang udah berani ngopor yang tinggi lebih parah lagi kalau kita di jalan yang menanjak gitu kan harus buru-buru ngopornya kayak kita pulang kampung kalau enggak buru-buru ya ngedrop ya kan dan RPMnya ngopornya pasti tinggi dan ngopornya harus buru-buru masuk Nah itu nggak bisa begitu Hai bener-bener ya nggak bisa begitu karena nanti akan bunyi krek gitu nah kemarin yang bermasalah tuh itu sebenernya di tiga gigi ya gigi satunya keras tapi nggak bunyi ngerif gigi duanya bunyi gigi tiganya bunyi gigi lima bunyi ngerif gigi lima gigi lima ah karena nggak diganti ya sinkromesnya gigi limanya masih eh bunyi tapi gigi lima bisa diganti tidak usah turun karena posisinya dipantat jadi tinggal buka tutupnya aja karena ya jarang juga kan diganti gigi lima dan pasti kalau kita ngopornya pelan nggak bunyi ngerif karena kan bukan buat gigi lima nggak buat nanjak lah supaya biayanya enggak terlalu besar kemarin kayak gitu jadi kemarin diganti itu gigi satu gigi dua sama gigi tiga nah sekarang ya hasilnya ya lebih jauh pula lebih enak udah hampir hampir normal seperti kita bandinginnya sejangan dengan mobil baru ya dengan mobil yang sejenis yang kita pernah coba ya kayak gitu rasanya ke-3 yang lain dan mudah enak lah si Urib udah enggak enak nah sekarang itu sebenarnya ada problem lain yaitu di remnya jadi problem lem remnya tuh agak dalam agak jeblos kalau kita injeknya lama lebih kalau ditahan aja terus dia akan namanya dalam itu problem di master master rem dan harganya lumayan ya untuk master rem itu originalnya itu di atas 3 juta originalnya yang Astra itu di atas 3 juta atau sekarang saya mau cari yang cobotan kali mudah-mudahan ada karena yang baru cukup mahal ya gitu ya namanya mobil ada aja karena memang waktunya kan bukan kalau rewel itu gini asumsi saya kalau rewel itu sudah pernah diganti tapi rusak lagi nah itu rewel tapi kalau belum memang belum pernah diganti dan sekarang rusak ya sudah waktunya karena umum umur ini mobil itu sudah 18 tahun 19 tahun ya 2002 sekarang 2001 2001 19 tahun cukup lama untuk ukuran mobil 19 tahun tuh ya udah udah lama banget ya seumur dengan syurip ya Hai ya gitu udah cukup lama ya kemungkinan belum pernah diganti selama itu ya kemungkinan transisi juga udah saya lihat belum pernah di overhaul belum belum pernah di overhaul kayaknya jadi kita yang pertama sebenarnya kalau transmisi itu kan jarang rusak ya untuk manual kecuali kalau orangnya telat ganti oli bisa atau olinya mungkin salah ya SAE nya atau kehabisan oli atau gimana pokoknya itu ada human error lah kalau untuk yang normal perawatan olinya dirawat gitu dua tahun sekali ganti saya rasa nggak apa-apa nggak rusak ya karena untuk selain oli mesin cairan cairan itu adalah dua tahun misalkan si minyak rem minyak porstering minyak apalagi olitransisi itu dua tahun ya dibukunya kayak gitu kecuali kalau oli mesin karena oli mesin kerjanya lebih keras lebih berat jadi dia dua tahun ya atau berapa kilometer saya lupa atau dua tahun kalau nggak salah tuh lupa saya kalau itu sampai dua tahun sekali lah itu ganti ya karena kilometer kan mungkin tidak tercapai karena kan jalanannya macet gitu tapi waktunya sudah tercapai karena sudah dua tahun gitu oli kenapa itu display ya lima perseratus ya satu lima belasan ya kalau gasnya landai si urifnanya berusaha didisplaykan lima perseratus berarti lima perseratus itu adalah satu berbanding lima belas tapi itu nanti akan berubah kalau tanjakan ada jalan tanjakan atau akselerasi ya kalau misalkan kakinya tidak sekolahin meninjak-injaknya main kasar ya Nah itu kayak gitu kalau diinjaknya gini 12 perseratus 14 perseratus berarti kan 1 berbanding 5-5 ya ya kayak gitu ya jadi tergantung kalau bensin ya kalau melihat di display ini ada display cuma lagi nggak terlalu jelas memang lagi problem disitu ya dari sini jelas tapi kalau di video nol ya ya satu perseratus kalau ngeri gas dia kan yang real timnya kamu setting yang real time ya ya seperti itu ya kita ngobrol kalian itu kita sebenarnya sih ngeri ngeritain transmisi ya mudah-mudahan transmisinya oke selama ini sih oke nanti kita coba mungkin kalau kita touring kita jalan nganjak-nanjakan lagi ya sangat membantu ya kalau kemarin sampai suri tuh males koper gitu karena nggak nggak mau denger suaranya karena bikin gigi sakit ya ngiluk kalau pas suara gigi beradu gigi itu krek gitu itu kan kalau lama-lama juga rusak gitu sih begini ya ya kalau udah rusak percuma diganti sinkromes karena sinkromes itu kan bukan gigi yang beradu sinkromes hanya untuk mengselaraskan antara gigi-gigi yang orang-orang giginya akan dimasukkan gigi satu gigi satu kan ada-ada-ada dua gigi yang akan disambung nah itu tugasnya sinkromes angkat-angkat tangan aja tugasnya sinkromes untuk menyalaraskan ya untuk untuk mensinkronkan dari si gigi yang masuk tadi karena kan ya tadi tugasnya sinkromes untuk meluruskan atau mesinkronkan dan dia tuh mengeram dari gigi yang akan dimasukin ya supaya dia berhenti dan giginya bisa masuk gitu nah kalau dia rusak sinkromesnya si gigi yang akan kita masukin gigi itu ya dia tidak berhenti gitu tidak tidak berhenti dia akan muter terus makanya beradu dan ada suara kalau si gigi tadi rusak sinkromes diganti ya enggak perlu ngaruh ya akan pasti nanti giginya akan tumpul dan susah untuk masuk ke gitu jadi jangan dipaksa kalau memang sinkromesnya ini ada rusak kalau dilama-lamain enggak diganti percuma nanti terlanjur terlanjur nanti giginya rusak lagi dikampakan ini ada blok yang kemarin nyari itu siapa lupa bloknya 306 masih bagus katanya tuh ini juga masih aslinya nih si selahawanya berarti belum pernah dibongkar nih headnya belum pernah dibuka kayak eh sudah sih itu udah dibuka nah ini juga sama nih saya 206 ini 206 atasnya 405 ini 405 juga di atasnya manual tuh manual di atasnya kalau 405 sama 306 sana juga ada blok tuh bloknya STI sorry 306 tuh dalam 306 juga banyak kan blok 306 kalau nyali bisa pilih terus ini sentraloknya yang 206 kayak gitu-gitu kan sering rusak sentralok nah ini juga manual banyak manual karena jarang rusak kalau manualnya 405 306 mending beli copotan soalnya kalau gratis sinkromesnya capek juga ya copotan juga murah beli copotan aja tapi kalau 206 agak lebih mahal copotan aja 307 seperti 5 jutaan 6 jutaan tapi kalau yang ini murah pasti mungkin 2 jutaan dapat dibanding dibongkar sinkromes lebih mahal dan capek dan takut nggak berhasil juga kalau ini kan bisa ditukar kalau nggak berhasil terus disitu juga masih banyak tuh 405 405 juga banyak banget 405 transmisinya gitu jadi mesin sama termisi 405 tuh banyak nah ini 206 nih tuh 206 harganya 5-6 juta kalau kalau 206 505 atau mesinnya 505 nih 505 ini porwindo-porwindo masih banyak tuh porwindo itu terus lampu-lampu masih ada tuh lampu-lampu 806 N5 406 306 306 ya kayak gitu ya kalau kondisinya ya nggak tahu ini bloknya 406 nih blok 406 disini ini naruhnya karena agak mahal harganya agak mahal harganya banyak head sorry headnya 406 disini naruhnya karena harganya lumayan tinggi kalau 406 ini starter 806 terus alternator 306 atau 406 ini kompresor apa lagi ya baliknya Pertom apalagi ya banyak Sih itu metrik kuil atau koil alternator juga banyak situ apalagi ya Pelernya nih nih pelek nih nih pedalak hai 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 kelihatan ya 46 06 d9 banyak masih bagus nih 2008 mengubah buat 306 bisa nih pakai ini coba harus ambil dari hab ambil sama dudukannya nanti dikasih adaptor untuk megang kesana dan megang kesini cuma karena ini besar jadi peleknya minimal 15 14 nggak masuk 15 atau 16 ya minimal 15 14 standarnya nggak masuk karena ini mentok sini terlalu besar ya kalau mau rubah buat 306 bisa pakai ambil ini wah gila masih bagus jok-joknya masih oke Nah kalau mau beli joknya dipasang di tipe lain saya rasa bisa maksudnya di mobil lain seperti kijang kalau dipisut lagi susahkan posisinya nggak ada konsul box tapi kalau di mobil kijang inopa gitu kijang kapsul dah hijau di bawahnya kaos kijang super ini pasti bisa enak nih nanti bikin dudukan bawahnya disesuaikan tinggi rendahnya wah mantap pasti murah pasti enak ini lampu yang kanan masih bagus yang atas bagus ini bagus tulisan pisut masih oke 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 logonya masih oke logonya masih oke juga di belakangnya masih oke motorweaver pasti oke kemarin nanya bemper depan sih hancur bemper belakangnya masih bagus eh udah lakuk sama deh sayang banget waduh banyak barang-barang sekarang barang-barang mobil lain masuk sini sekarang arah pulang tadi sudah dapat ya master remnya nanti untuk pemasangannya kita bikin video terpisah aja ya jadi tadi sudah cerita masalah ini udah enak nih problem baru adalah master tadi udah kita cari kampakan yang dapat mudah-mudahan bagus ya jadi itu dulu terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi oke 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 oke